assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan gua ucok di channel refocus yang akan melanjutkan alur cerita film The Revenge of Others part 4 atau episode 7 dan 8 jadi film ini menceritakan tentang seorang remaja yang pindah sekolah untuk mencari tahu siapa pembunuh saudara kembarnya dan ia akan melakukan apapun untuk balas dendam Oke seperti biasa sebelum lanjut udut kopainya stand bykan terlebih dahulu biar gak panik dan kita langsung gas kun di episode kemarin terlihat Chanmi yang sudah menemui Jisoo dan ia menodongkan pistol kepada Jisoo ketika Chanmi menembak ke arah Jisoo ternyata ia hanya menembak tangan kirinya saja melihat hal itu Jisoo merasa heran kenapa Chanmi melakukan hal itu kepada dirinya setelah itu Chanmi bertanya apa alasan Jisoo membunuh Wonsu mendengar hal itu Jisoo semakin bingung dan ia mengatakan kalau dirinya bukanlah yang membunuh Wonsu Jisoo terus meyakinkan Chanmi agar ia percaya namun disini Chanmi yang masih tidak terkontrol dan tidak mempercayai perkataan Jisoo melihat hal itu Jisoo Jisoo pun mengambil pistol yang ada di tangannya Chanmi dan Jisoo mengatakan kalau dia berani bunuh diri jika ia memang yang telah membunuh Wonsu namun semua itu terganggu oleh suara HP Chanmi yang berbunyi dan yang menelponnya adalah Wonsu melihat hal itu Chanmi merasa terkejut karena kakaknya yang mati bisa menelpon dan ia penasaran siapa orang yang telah memakai HPnya Wonsu dan ketika Chanmi mengangkat teleponnya ternyata si penelpon hanya terdiam sebelum teleponnya dimatikan dan ketika Chanmi mencoba menelponnya lagi nomornya tidak bisa dihubungi alias tidak aktif menyadari hal itu kini akhirnya Chanmi tahu kalau Jisoo bukanlah yang membunuh Wonsu sementara itu di tempat lain Jibum teringat perkataan Osung kemarin ia langsung mengatakan kalau Jibum mencoba bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung perusahaan orangtuanya namun Osung tidak tahu alasan Jibum melakukan hal itu lalu Asung meminta Jibum untuk tidak memberitahu orangtuanya mengenai ingatannya yang sudah pulih karena mereka yang sudah memutuskan untuk memberitahu Jibum kalau itu kecelakaan mobil dan soal hubungannya dengan Wonsu Osung akan memberitahukannya nanti sementara itu Jisoo membakar tasnya untuk menghilangkan barang bukti Chanmi yang merasa bersalah karena sudah menembak Jisoo akhirnya ia membelikan obat-obatan dan juga pakaian untuk Jisoo setelah itu Chanmi mengajak ke studio foto untuk mengobati lukanya disana dengan perlahan Chanmi membersihkan lukanya Jisoo dan menutupnya dengan perban setelah itu ia pun disuruh untuk ganti baju Jisoo yang ingin mencairkan suasana ia pun mengajak Chanmi untuk berfoto disana meskipun awalnya menolak ia pun akhirnya mau walaupun malu-malu kucing setelah itu Jisoo memberikan hasil foto tadi ke Chanmi Jisoo kemudian bertanya kenapa Chanmi bisa tahu polisi akan datang mencari tasnya Chanmi lalu mengatakan kalau Osung yang sudah memberitahukannya saat itu Chanmi meminta penjelasan Osung yang sudah memanipulasi kakaknya hal itu memang benar ia lakukan namun bukan berarti dialah yang sudah membunuh Wonsu disana Osung langsung memberitahu kalau polisi sedang mengajar pelaku Jisoo yang sudah membunuh kakaknya ia mengetahui itu setelah mengunjungi ayahnya ke kantor polisi ia juga memberitahu kalau pelakunya itu menggunakan tras ransel dan Mei yang mendengar itu langsung teringat dengan Jisoo yang menggunakan ransel yang sama dan itulah alasan ia menunduh Jisoo sebagai pelakunya setelah mendengar penjelasan itu Jisoo malah berterima kasih karena jika Chanmi tidak mengambil sepertinya mungkin dia akan menjadi tersangkanya lalu Jisoo menanyakan tentang orang yang menelpon Chanmi tadi dan menanyakan apakah Chanmi akan melaporkannya kepada polisi tentang telepon itu Chanmi lalu menjawab kalau ia tidak akan melaporkan hal itu karena sekarang ia sudah tidak mempercayai polisi lagi dan ia sendiri yang akan mencari taunya di tempat lain Sohyun dia mencoba menelpon Jisoo tapi tidak aktif yang membuatnya merasa khawatir padahal Jisoo sendiri sedang ngebekur dengan Chanmi berduaan lalu Sohyun dihampiri oleh Ajung yang datang menemui dirinya untuk memperkenalkan pacar balunya dan Sohyun mengetahui kalau pacar Ajung itu juga arti sama seperti dirinya tapi ia langsung mengancam lelaki itu jika berani menyakiti sahabatnya itu karena jika itu terjadi maka ia akan berhadapan dengan Sohyun di tempat lain Jisoo menceritakan tentang dirinya yang dijebak soal kematian Juhyu namun Jisoo merasa kalau semuanya akan baik-baik saja dan untuk sekarang ia tidak bisa melakukan apa-apa karena memang ia sudah melakukan kejahatan seperti menyiksa orang meskipun hal itu ia lakukan karena dia butuh uang untuk membayar perawatan ibunya lalu Chanmi memberitahu kalau ia mendengar nada dering saat menelpon nomor kakaknya tadi dan untungnya Chanmi sempat merekamnya di tempat lain terlihat Osung datang menemui Jaibum Osung lalu menunjukkan sebuah amplop yang pernah dititipkan oleh Jaibum sebelum ia akan bunuh diri dan ketika membuka amplop itu ternyata isinya foto Jaibum bersama dengan Wonsu dengan adanya bukti itu Jaibum sudah jelas memiliki hubungan dekat dengan Wonsu sesampainya di rumah ia pun langsung membakar semua foto-foto itu keesokan harinya terlihat Jisoo kembali ke Seoul seorang diri namun setelah turun dari kereta tiba-tiba kepalanya mengalami pusing hingga terjatuh dan pingsan di tempat lain detektif Jai kembali menemui Chanmi ia kemudian bertanya sejak kapan Chanmi tinggal bersama dengan Jisoo Chanmi yang mendengar itu mengatakan apakah ia tidak boleh tinggal di sana dan dimanapun ia tinggal itu bukanlah urusan detektif Jai lalu Chanmi pun menanyakan tentang perkembangan dalam pelacakan pembunuhan kakaknya itu karena seharusnya itulah yang harus dikerjakan oleh polisi dan jika polisi memang bekerja dengan baik mungkin situasinya tidak akan serumit sekarang setelah itu Chanmi pun pergi meninggalkan detektif Jai yang terlihat kena mental ketika jam pelajaran sedang berlangsung Sohyun terlihat khawatir dengan keadaan Jisoo yang belum juga ada kabar sementara itu detektif Jai masih mencari bukti tentang bersalahnya Jisoo hingga ia menemukan sebuah kejanggalan di CCTV dimana Chanmi membawa ransel Jisoo yang harusnya ransel itulah yang dijadikan sebuah barang bukti detektif Jai menduga kalau Chanmi sengaja melakukan hal itu untuk melindungi Jisoo sementara di tempat lain terlihat Jai Bum tidak sengaja melihat Chanmi yang baru pulang sekolah kemudian ia pun masuk ke dalam rumahnya Jisoo melihat hal itu Jai Bum merasa aneh kenapa Chanmi masuk ke rumah Jisoo kemudian Jai Bum pun mengikutinya Jai Bum yang tahu kalau Jisoo tinggal di tempat itu ia pun dibuat terkejut setelah Chow Chanmi juga tinggal di sana lalu Jai Bum pun ngewa Chanmi dan sengaja mengajak Chanmi untuk bertemu di luar dan setelah Chanmi pergi ia pun langsung masuk ke dalam rumah di sana Jai Bum melihat foto Chanmi bersama dengan Jisoo dan terlihat dari raut wajahnya kalau Jai Bum merasa cemburu dengan kedekatan Jisoo dan Chanmi di waktu yang sama Sohyun ditanyai oleh detektif Yosep mengenai keberadaan Jisoo dan Sohyun mengatakan kalau ia tidak mengetahui apa-apa namun saat detektif memeriksa riwayat panggilannya ia mengatakan kalau Sohyun sering menghubungi Jisoo merasa panik Ajung pun meminta detektif untuk menunjukkan surat perintah namun detektif menjawab kalau ia tidak putus surat perintah hanya untuk bertanya dan perkataan itu pun dengan tegas dibalas kalau begitu mereka juga tidak perlu menjawab pertanyaan detektif itu Ajung lalu menanyakan mengapa Jisoo dicari oleh polisi Sohyun pun akhirnya memberitahu kalau Jisoo yang sudah menghancurkan kakinya Sojo namun bukannya terkejut Ajung malah terkagum-kagum karena Jisoo adalah pahlawan di sekolah karena telah menghajar para pembuli Sementara itu Oh Sung datang ke tempat latihan tinju tempat Jisoo tinggal karena ia diminta oleh Jaebum namun saat akan masuk ke dalam ia melihat Jihyun yang ada di sana setelah naik ke atas mereka dibuat terkejut lagi setelah melihat baju seragam milik Chanmi dijemuran kemudian Jihyun pun bertanya apakah Chanmi dan Jisoo tinggal bersama namun Jaebum mengatakan kalau itu tidak benar meski begitu Jihyun tetap tidak percaya dan langsung mengecek ke dalam dan setelah tahu mereka tinggal bersama Jihyun pun berniat untuk menyelakai Chanmi dengan merusak motornya dengan memotong remnya Sementara itu Chanmi diberitahu oleh Jaebum kalau ia tidak bisa datang menemuinya ketika malam harinya Chanmi pun terus menghubungi Jisoo namun karena nomornya masih tidak aktif Chanmi kembali memutar rekaman panggilan kemarin di tempat lain ternyata Jisoo sedang berada di rumah sakit dan dia baru saja menjalani perawatan bu dokter lalu memberitahu kalau besok dia sudah bisa pulang namun sebelum itu ia meminta Jisoo untuk jangan sungkan menghubunginya lagi jika memerlukan bantuan keesokan harinya Chanmi yang akan berakan sekolah langsung memakai motornya tanpa ia tahu kalau motornya telah dirusak oleh Jihyun dan ketika ia berangkat otomatis Chanmi langsung kehilangan kendali karena remnya itu sudah blong dan tidak berfungsi lagi hingga akhirnya Chanmi pun harus terjatuh tetapi untungnya ia tidak kenapa-kenapa karena dengan refleks ia langsung menabrakkan motornya itu ke barang-barang selimut setelah itu Chanmi pun memeriksakan motornya ke bengkel temannya Jisoo dan setelah diperiksa si bapak itu bilang kepada Chanmi kalau remnya itu seperti sudah ada yang memotong mendengar hal itu sontak Chanmi langsung emosi dan ketika di sekolah ia langsung berteriak menggunakan toak kalau ia tahu siapa orang yang telah merusak motornya dan hampir membuatnya mati lalu ia menyuruh orang itu untuk segera keluar dan menghadapinya secara jental namun semua orang disana hanya terdiam dan menganggap Chanmi aneh Sohyun yang melihat hal itu meminta Chanmi untuk berhenti melakukan hal itu karena jika itu sampai diketahui oleh guru kemungkinan Chanmi bisa benar-benar dikeluarkan dari sekolah dan Sohyun tidak ingin hal itu terjadi setelah dirawat di ruang OKS Chanmi pun memutuskan untuk pulang namun sesampainya di rumah ia dibuat terkejut lagi dengan keadaan rumahnya yang berantakan tak karuan di tempat lain detektif J datang menemui suaminya di rumah sakit namun tidak lama setelah itu ia terkejut melihat Jisoo juga ada di sana hingga akhirnya detektif J tahu kalau Jisoo mengidap penyakit tumor otak dan itulah alasan kenapa Jisoo menghilang beberapa hari ini disini detektif J berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang penyakitnya itu dan Jisoo juga berterima kasih mengenai hal itu kembali kepada Chanmi yang sedang membereskan rumahnya yang berantakan dan ia baru menyadari kalau foto dirinya bersama Jisoo sudah tidak ada lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan saat dibuka ternyata yang datang adalah Jisoo lalu Jisoo bertanya apa yang telah terjadi di sana Chanmi pun mengatakan kalau dia terjatuh dari motor dan seorang pencuri sudah memecahkan kaca rumahnya lalu Jisoo kemudian meminta maaf karena selama ini ia tidak memberikan kabar karena ada keperluan lain setelah itu Jisoo pun mengajak Chanmi untuk pergi keluar yang ternyata ia mengajak Chanmi pergi ke tempat karaoke sesampainya di sana Chanmi pun diberi kejutan karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Chanmi lalu bertanya bagaimana mereka mengetahui hari ini adalah hari ulang tahunnya lalu Ajung pun menjawab kalau dia tahu hari ini adalah hari ulang tahun Wonsu jadi dengan kata lain hari itu sama dengan hari ulang tahunnya Chanmi jadi mereka merencanakan semua hal itu melihat kedekatan Chanmi dan Jisoo yang semakin dekat membuat Sohyun terlihat cemburut karena cemburu bersamaan dengan itu ternyata Oh Sung datang ke sana untuk menemui Jaebum di sana Oh Sung tidak sengaja berpapasan dengan Chanmi yang pergi ke WC namun ia tidak memperdulikannya dan ia pun masuk ke dalam lalu di sana ia mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Jaebum tidak lama kemudian HP Oh Sung pun berbunyi Jisoo yang mendengar nada dering HPnya Oh Sung langsung teringat dengan rekaman panggilan kemarin yang telah direkam oleh Chanmi disini ia pun sangat yakin jika yang sudah menghubungi Chanmi adalah Oh Sung mengingat nada dering itu sama mengetahui hal itu Jisoo pun segera memberitahu Chanmi mengenai masalah itu disini Chanmi tentu saja emosi dan ia ingin segera melakukan balas dendam namun Jisoo menghentikannya dan ia meminta untuk tidak melakukannya sendiri hingga akhirnya Chanmi pun menuruti perkataan Jisoo karena harus mengumpulkan barang bukti yang kuat terlebih dahulu sementara itu Oh Sung membujuk Jaebum untuk pulang ke rumah namun Jaebum mengatakan kalau ia takut pulang ke rumah karena sering mengalami ilusi bahkan ia juga merasa seperti orang gila ketika berada di rumah lalu Oh Sung berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa itu semua hanya pikirannya saja disini Jaebum merasa kalau Oh Sung mengetahui semua tentangnya bahkan Jaebum juga merasa bahwa ia sedang dimanipulasi sama seperti yang dilakukannya kepada Wungsu ia mungkin akan mengancam kalau dia ini sudah berkencan dengan Wungsu dengan menunjukkan foto mereka berdua Jaebum juga mengatakan apakah nantinya dia akan dibunuh jika tidak mengikuti perkataannya sama seperti yang dilakukannya kepada Wungsu mendengar hal itu Oh Sung tidak terima dengan tuduhannya itu dan ia pun langsung menghajarnya di sisi lain Ah Jung merasa kasihan kepada Sohyun karena mengetahui Jisoo tinggal serumah dengan Chanmi meskipun Sohyun menyukai Jisoo namun dia tidak peduli karena ia merasa senang melihat Chanmi bisa bahagia karena selama ini ia selalu menderita Jisoo dan Oh Sung sementara itu di tempat lain Jisoo bertanya apakah Chanmi akan melaporkan Oh Sung ke polisi Chanmi tidak akan melakukannya karena ia tidak percaya lagi kepada polisi lagipula Oh Sung juga akan dilindungi oleh ayahnya yang merupakan kepala polisi lalu Jisoo akan memastikan kebenaran mengenai nada dering itu ia berencana akan mengambil ponsel milik Oh Sung untuk memastikan kembali apakah nada dering itu sama atau tidak setelah Chanmi setuju dengan rencananya ia pun langsung pergi dari sana namun saat itu Jisoo teringat kalau dia belum memberi hadiah kepada Chanmi ulang tahunnya lalu Jisoo menanyakan mengenai hadiah yang diinginkan oleh Chanmi lalu Chanmi menjawab kalau ia menginginkan tali sepatu milik Jisoo setelah itu Chanmi langsung mengganti tali sepatunya di tempat lain polisi menemukan barang bukti baru yang ada di TKP di sana detektif J merasa yakin jika kode batang itu milik tersangka pembunuhan tidak lama kemudian mereka datang ke beberapa tempat untuk mencocokkan kode batang itu lalu detektif yang datang ke salah satu tempat tidak menemukan bukti apapun sedangkan detektif Yosef berhasil mencocokkan tanda terima tersebut di cafe belajar yang sering dikunjungi oleh banyak murid di sini ia pun meminta penjaga untuk memeriksa CCTV namun karena membutuhkan waktu ia pun meminta detektif Yosef untuk datang kembali saat bertemu dengan detektif J ia malah tidak memberitahu masalah tadi di tempat lain Jisoo meminta bantuan kedua temannya untuk mengambil ponsel milik Osung meskipun sangat mustahil namun mereka akan mencobanya ketika dikelah Soyun sengaja membuat keributan dengan Osung sehingga kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Ah Jung untuk mengambil ponselnya setelah berhasil Ah Jung pun langsung memberikannya kepada Jisoo lalu Jisoo pergi ke toilet untuk memeriksa ponsel itu namun sayangnya ia tidak menemukan petunjuk apapun karena ternyata Osung telah mengganti ponselnya dengan yang baru bersamaan dengan itu Osung yang sadar kalau hpnya hilang ia langsung melacak ponselnya menggunakan ponsel milik Jae Hyun di sini Jisoo langsung panik ketika ponsel itu berdering lalu Osung yang sudah di toilet tentu saja ia pun langsung mendobrak pintu itu namun untungnya Jisoo tidak ketuan karena ia sempat bersembunyi dulu di toilet sebelahnya setelah merasa aman Jisoo pun kembali ke kelas dan langsung memberitahu Chanmi kalau ia tidak menemukan bukti apapun karena hpnya sudah diganti dan ternyata Osung sudah mengetahui kalau Jisoo telah mengambil ponselnya itu ketika jam istirahat Jisoo memberitahu Chanmi kalau Osung sudah mengganti hpnya itu semenjak 4 hari yang lalu dan semua riwayat panggilannya sudah tidak terlihat lagi malam harinya detektif Yosef mendatangi rumahnya Osung karena ingin menemui ayahnya di sana ia melaporkan bahwa pelakunya adalah Osung dan hal itu terbukti setelah ia melihat rekaman CCTV kalau Osung datang ke KP belajar bahkan tanda terima yang ada di TKP adalah milik Osung mengatakan itu ayahnya Osung tentu saja terkejut dan ia meminta detektif Yosef untuk merahasiakan masalah itu jika saja pelakunya merupakan orang lain mungkin saja sudah dijebloskan ke penjara namun karena Osung adalah anaknya polisi tentu saja ia akan melindunginya dan membuat masalah ini menjadi rumit lagi seperti kasus yang tidak pernah selesai-selesai di sisi lain Jisoo yang sedang berjalan sendiri tiba-tiba diserang oleh seseorang namun Jisoo yang merupakan petinju tentu saja ia dengan sangat mudahnya mengalahkan orang itu setelah itu Jisoo membuka penutup wajahnya dan ia langsung terkejut karena orang yang telah menyerangnya adalah Seijin setelah kejadian itu ia pun dibawa ke rumah dan diobati disini ia meminta maaf karena sudah menyerang Jisoo lalu Seijin juga mengakui kalau orang yang sudah menghancurkan kaca dan juga merusak barang-barang disini adalah dirinya hal itu Seijin lakukan karena ia merasa kesal kepada Chanmi yang tidak langsung bertindak setelah tahu pelaku pembunuh kakaknya adalah Jisoo mengetahui hal itu mereka pun tentu saja terkejut namun Chanmi menjelaskan kalau Jisoo bukanlah pelakunya mendengar hal itu Seijin pun kembali meminta maaf disini Chanmi awalnya memikirkan kalau Seijin merupakan orang yang sudah mencelakainya kemarin namun Seijin tidak tahu dengan peristiwa itu keesokan harinya detektif Yosef kembali melaporkan kalau Osung tidak ada di TKP setelah melacak lokasinya dari ponsel namun menurut catatan Osung sempat berada di kafe belajar sebelum pembunuhan itu terjadi jadi disini Osung telah sengaja meninggalkan ponselnya disana dan pergi ke tempat lain lalu Yosef juga memberitahu kalau semua bukti mengarah kepada Osung namun seperti biasa ayahnya meminta untuk merahasiakan malasalah itu terlebih dahulu karena ia ingin menanyakannya dulu kepada Osung di tempat lain Jisoo meminta bantuan Jaehyun untuk mengajarinya pelajaran yang tertinggal kemarin mendengar itu Jaehyun pun tentu saja bahagia dan ia pun tanpa basa-basi langsung mengajak Jisoo ke rumahnya di sisi lain Chanmi meminta Jaebu mau menemani dia untuk bertemu dengan Osung di tempat lain detektif Jae mendapatkan telepon dari penjaga kafe yang mengatakan kalau ia mendapatkan hasil rekaman CCTV itu mengetahui hal itu detektif Jae langsung bergegas ke sana setelah diperlihatkan rekaman detektif Jae langsung terkejut ketika mengetahui kalau Osung adalah pelakunya setelah itu detektif kembali ke kantornya dan ia langsung memarahi Yosef karena tidak profesional dalam bekerja sebagai polisi karena kemarin ia tidak memberitahukannya tentang masalah itu mendengar itu Yosef pun terdiam karena merasa bersalah di sisi lain ayahnya Suna kembali menemui Jaehyun untuk meminta bantuan lagi kepadanya disini ayahnya mengatakan kalau Suna kembali diteror oleh Sajum dan akibat hal itulah ayahnya ingin melihat anaknya baik-baik saja lalu ia memohon agar Jaehyun mau membantunya lagi untuk memberi pelajaran kepada Sajum namun Jaehyun menolak karena ia tidak ingin Jisoo berulusan lagi dengan polisi kemudian di jam pulang sekolah terlihat Jaebum sedang ngobrol santui dengan Osung lalu dari kejauhan jalan Channing melihat itu dan ia sebelumnya telah meminta Jaebum untuk menahan Osung untuk tidak pulang ke rumah terlebih dahulu di tempat lain Jaehyun akhirnya mengajak Jisoo ke rumahnya saat ingin belajar Jisoo meminta Jisoo untuk membuatkan makanan yang enak dan ternyata kesempatan dimanfaatkan oleh Jisoo untuk menyelinap masuk ke kamarnya Osung untuk mencari ponsel miliknya namun disana ia malah menemukan foto-foto kedekatan Osung dengan Wonsu di sisi lain Osung melihat postingan Jaehyun yang sedang memasak untuk Jisoo mengetahui itu ia pun langsung bergegas pulang ke rumahnya setelah sampai ia pun langsung menghajar Jisoo namun Jisoo pura-pura tidak mengerti dengan perbuatan Osung yang tiba-tiba mengukulnya hal itu ia lakukan agar Osung tidak mencurigainya namun Osung tanpa basa-basi langsung menghajar Jisoo lagi tidak lama kemudian detektif Jae datang kesana dan karena ingin menangkap Osung setelah itu Osung pun diinterogasi namun disini Osung tetap tidak mau ngaku dan ia malah meminta detektif Jae untuk melibatkan ayahnya dulu setelah itu detektif diminta untuk menemui kepala polisi disini kepala polisi meminta maaf karena telah berusaha melindungi anaknya mendengar itu detektif Jae mengancam akan keluar dari kepolisian jika kepala polisi kembali melindungi anaknya yang sedang menjadi tersangka pembunuhan mendengar itu ia pun langsung terdiam karena merasa bersalah di tempat lain Jisoo memberitahu Chanmi tentang kejadian tadi namun tiba-tiba Jisoo mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengatakan kalau ibunya sedang kritis mengetahui hal itu Jisoo pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit lalu si dokter memberitahu jika ibunya sementara harus menggunakan ventilator dulu agar bisa bertahan hidup lalu dokter juga menjelaskan kalau harga ventilator itu sangat mahal namun Jisoo meminta dokter untuk melakukan yang terbaik dan kalau masalah uang Jisoo akan berusaha untuk membayarnya nanti setelah itu Chanmi menangis dan minta maaf karena tidak bisa membantu Jisoo kemudian Jisoo menemui Sohyun untuk meminta pekerjaan lagi namun Sohyun menolak karena Jisoo statusnya kini masih dicurigai setelah itu Ajung menemui ayahnya Suna di tempat kerjanya disana ia mengatakan kalau mereka akan bergerak dan ternyata malam itu juga Jisoo langsung mengintai Sajum dari kejauhan dan ketika Sajum akan masuk ke dalam base campnya Jisoo pun langsung mulai bergerak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!